Memperingati Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-77, Pemerintah Daerah Kabupaten Sekadau menggelar opacara di halaman kantor Bupati Sekadau Rabu 17 Agustus 2022. Semangat perayaan Hari Kemerdekaan ini pun turut dimeriahkan atraksi pencak silat dari beberapa perguruan silat setempat dan penyerahan hadiah permainan rakyat yang ada di Sekadau Hilir. Pada kesempatan ini, Bupati Sekadau, Aron, mengatakan tema pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat yang diusung pemerintah pusat tentu menjadi harapan bersama untuk kemajuan Indonesia. Maka dirinya pun berharap geliat ekonomi bisa cepat pulih dan cepat bangkit, sehingga perputaran perekonomian di masyarakat bisa bergerak lebih baik, khususnya di bumi lawangku hari. Pemerintah pada pemerintah 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 yang kebutuhan-kebutuhan, untuk masyarakat kebupaten Sekadau dan tentu kami berharap agar ke depannya agar kita bisa bekerjasama dalam rangka mengisi pembangunan di kebupaten Sekadau yang kita kintai. Sesuai dengan tema tahun ini, bahwa pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat, tentu meninggiri harapan kita bersama. Kenasih yang tahun yang lalu, ekonomi kita terpuluk, mudah-mudahan dengan semangat kita bersama dengan perayaan kemerdekaan ini, ke depan ekonomi kita bisa lebih cepat pulih dan juga di cepat sakit, sehingga perputaran ekonomi kita juga bisa cepat menggerak. Usai upacara, kegiatan dilanjutkan dengan mengikuti upacara virtual peringatan detik-detik proklamasi RI ke-77 di Istana Negara Republik Indonesia. Dari Kebupaten Sekadau, Mus Musin memberi tekan.